Hello! Kembali lagi bersama saya, Saru Chaniru. Oke, kemarin ada yang nanya di IG. Dia nanya, kalau di Jepang tuh sebenarnya buah-buahannya sama gak sih kayak di Indonesia? Ada musim-musiman gitu atau enggak? Ya, tentu saja ada ya. Apalagi Jepang kan 4 musim. Nah, sekarang aku bakalan kenalin beberapa buah-buahan yang biasanya muncul di musim dingin, oke? Yang pertama, sudah jelas, sudah pasti dan tidak main-main ada strawberry atau ichigo ya. Ichigo-nya ini dari... Eh, tebalik ya! Ichigo-nya dari Saga Kensang. Ini nama ichigo-nya Ichigo-sang. Ya, ini kalau strawberry itu kalau di Jepang itu puncaknya itu paling banyak itu bulan Februari. Makanya dari mulai awal Januari, itu biasanya banyak banget dessert-dessert yang kasihnya itu strawberry. Sebenarnya bulan-bulan depan juga ada, cuman tidak sebanyak variannya kalau kayak musim dingin. Ya, strawberry kita cobain ya guys, soalnya ini ada tanda diskon 20%. Biasanya yang udah diskon ini yang bentar lagi akan apa ya, tidak enak dilihat gitu ya. Maaf ya, saya belinya yang kayak gini. Duh, dupak lagi harganya berapa ya? Kayaknya satu gini sekitar 400 atau 500 kan ya? 500 sekian lah ya. Kita cobain ya. Kita buka. Nah, orang Jepang tuh kalau makan strawberry, biasanya tuh ditambahin susu kental manis yang warna putih. Tapi karena kita mau nyobain rasa aslinya, ya udah begini aja ya. Jadi dia tuh stroberinya gede gini ya. Biasanya sih kalau strawberry Jepang nggak ditambahin susu kental manis juga menurut gue udah manis. Karena mungkin dataran Jepang, dataran, tanah Jepang itu dingin ya. Beda sama yang di Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia tuh kalau gue pernah makan strawberry, strawberry-nya tuh asem gitu nggak sih? Tapi gue kalau selama di Jepang, alhamdulillah belum pernah nemu strawberry yang apa namanya, asem sih ya. Udah banyak bacot, ayo kita makan ya. Hmm, manis. Enak banget. Kayak gini. Abisin ya. Hmm. Jadi inget, cewek kalau makanan enak, pasti dia badannya goyang-goyang. Berarti saya masih perempuan ya. Oke, yang selanjutnya ada jeruk. Jeruknya ini mikang dari Wakayama Kenza. Nama variannya itu Shimotsu Mikang. Kayaknya tuh kalau misalnya lihat buah-buahan di Jepang, di supermarket, banyak banget buah yang asalnya dari Wakayama. Gue juga nggak tau mungkin Wakayama tanahnya subur atau gimana. Nah, kalau jeruk ini justru kebalikannya dari strawberry. Kalau di Indonesia kan strawberry tuh cenderung asem ya yang pernah gue cobain. Nah, tapi kalau si jeruk ini, di Indonesia kan biasanya manis ya. Bahkan ada yang manis banget. Malah kalau yang asem tuh cenderung kan aku. Justru kalau di Jepang, jeruk itu asem. Asem se-asem-asemnya. Dan agak cenderung pahit. Makanya gue selama di Jepang, nggak pernah beli jus jeruk yang udah instan gitu loh. Karena mereka tuh selalu pahit dan asem. Walau gue dulu di Indonesia seneng banget sama yang namanya jus-jus jerukan. Kayak gitu loh. Nah, kita buka ya. Ini kalau nggak salah kemarin beli sekitar 600 yen-an. Nah, tapi gini isinya berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 isinya. Kita buka ya. Ini buka. Nah, jeruk ini identik sama musim dingin. Karena biasanya nih kalau di rumah-rumah Jepang itu kayaknya dari mulai aki ya. Itu tuh dia udah mulai nyediain kayak gini. Karena ya mungkin karena warnanya cerah juga. Terus biar berkat juga nggak sih kalau nggak salah tuh kalau lagi tahun baru? I don't know. Silahkan Google sendiri takut salah ngomong. Weh, kita buka ya sama aja sih. Cuman jeruk Jepang tuh nggak tau kenapa ya. Gue nggak pernah nemu jeruk Jepang yang ada bijinya. Belum yang nggak ada bijinya. Enak, jadi makannya nggak usah. Oh, jalan-jalan gini ya. Seperti biasa bukannya barang-barang. Kita cobain ya. Asum dari. Walis biasanya makan jeruk, Wak. Asum, seriusan. Oh, tidak seasem itu. Biasanya asem banget. Hmm. Ini dong, apa ini? Shimotsu Mikang. Wakanya makan jeruk. Wah, sepertinya kalau dia ada lagi apa? Kan beli lagi ini jenis ini. Herak, Wak. Terlihat nggak tadi? Gue nggak ngeluarin biji sama sekali, kan? Hmm. Hmm. Habis. Yang lain kita taruh ya buat bagi-bagi. Yang selanjutnya ada apel atau ringgo. Ini jenisnya benitama ringgo dari Aomori Kensang. Ya, memang bener. Kalau di Jepang itu yang terkenal sama apelnya itu memang dari prefektur Aomori. Bagus-bagus sih katanya Aomori. Soalnya Aomori memang daerah atas dan lumayan dingin juga ya. Isinya 4. Nah, ini ada harganya nih. Alma pajak Rp 538. Kelihatan nggak? Ya. Alma pajak Rp 538. Kalau tidak Alma pajak Rp 498. 4 biji dan lumayan gede-gede. Kita buka ya. Kalau ini kayaknya nggak mungkin saya kerap di depan kamera. Kita potong-potong ya. Biar agak estetik dikit gitu ya. Dah, iya tah. Udah dipotong-potong ya. Mohon maaf tidak disusun. Ya, nanti juga udah dimakan ya. Nggak usah disusun-susun. Rp 1. Kalau apel Jepang itu sebenarnya. Dia tuh mulai ada. Itu dari musim gugur ya. Karena warnanya sama kali ya. Sama daun-daun mumiji. Jadi, dia tuh imagenya cenderung musim gugur. Kalau apel itu. Cuman, memang dia tetap ada sampai akhir musim dingin. Kalau nggak salah ya. Makan aja ya langsung ya. Dari awamori. Oh, maaf kok. Banget sama apel Jepang. Apel Jepang itu. Nggak tahu kenapa. Gue udah nyobain beberapa jenis apel Jepang. Itu dia selalu bengik tuh. Nggak ininya nih. Yang bagian putih-putihnya. Kan kalau di Indonesia kriuk-kriuk ya nggak sih? Kalau apel itu. Tapi kalau ini, dengerin nih. Nggak susah kriuknya. Dengerin ya. Abisin dulu baru ngomong. Nah, itu yang tadi yang tiganya. Aku taruh di kulkas. Nggak mungkin dong ya. Mohon maaf. Kita bukan oboe eater. Bukan bummer. Nggak mungkin kita abisin tuh ya. Satu begitu apel. Eh, apa? Satu kresek itu apel. Ini satu biji. Jadinya segini nih. Bisa ngasih segini. Oke, kita makan dulu ya apel ini. Karena apapun yang sudah dibuka dan sudah dipotong-potong harus diabisin ya guys. Jangan buang-buang makanan. Kasian saudara-saudara kita yang nggak bisa makan sama sekali. Yang di Afrika contohnya ya. Bahkan yang di Indonesia pun ada yang harus nahan lapar sampai 3 hari, 4 hari. Padahal bukan bulan puasa misalnya gitu kan. Kan kalau bulan puasa kadang-kadang meskipun kita nggak makan. Tapi kan dari subuh sampai maghrib. Nah, maghribnya kan makan. Kan kalau mereka mah ada yang kuasa berhari-hari nggak makan. Cuman diganji lama air gitu ya. Aduh, sedih dah. Ya Allah, jadi kulit tuh. Kita abisin ya. Mohon maaf, tadi videonya kena crash ya guys ya. Nah, kalau misalnya ada yang nanya. Apelah Jepang bisa oksidasi nggak sih? Ya, bisa lah. Lihat dong tuh. Ini udah mulai coklat-coklat gitu ya. Tadi kan masih putih. Ini masih coklat. Eh, masih putih. Udah coklat maksudnya. Lanjut makan ya. Ini udah bijinya. Bijinya kayak gini ya. Susah ya. Masih. Nah. Maaf luka. Derita orang-orang kulit sensitif ya kalau musim dingin. Begini. Kadang berdarah sih. Bijinya ada lagi. Makan lagi. Oh, aku hasil. Oke, sekian dulu video memperkenalkan beberapa buah-buahan yang ada di musim dingin di Jepang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.